Intro Oke welcome back to my channel Balik lagi di channel saya Aditya DM Halam ini Alhamdulillah Saya dalam keadaan sehat walafiat Jangan lupa ya teman-teman kita ngopi dulu Apa kabar kalian? Apakah kalian semua sehat-sehat saja? Bagaimana kondisinya saat ini? Salam kecomania Nah hari ini gue punya cerita yang sangat indah Jadi Satu bulan kemarin tuh Gue habis takeover burung Cuman ya Dalam kondisi Gak teforpon Jadi Kemarin sebulan kemarin sempat sakit Satu bulan full Jadi burung sempat dititipin Sama temen Tapi ya kurang kondisi sih Kurang kayak belum di top performnya Nah Kali ini kita ulik lagi yuk Kita ulik-ulik Ceritanya ini Gue punya burung Yang namanya Melody Belum lama gue takeover Kurang lebih sekitar Tiga bulan yang lalu Atau empat bulan yang lalu lah Jadi belum lama banget itu burung Di tangan saya Baru beberapa kali ganteng Langsung sakit Dan pada waktu itu gue titipin Karena gue harus pulang kampung Nah hari ini Ceritanya gue ganteng Langsung juara satu dan dua Harianya diapain sih Bang Adit Nah hari ini Gue mau membeberkan Rawatan harianya si Kacar Melody Nah kacar Melody itu Tipenya sangat banget giras Seperti jod tempur Pokoknya wah Giras berabak Pokoknya Bener-bener sangat-sangat giras Memang nih Memang burung ini Tipikalnya burung giras Burung yang memang Takut sama orang Takut sama Kependekan Kerendahan Digantung juga Di rumah harus Bener-bener yang Kayak tinggi gitu kan Nah burung ini Awal-awalnya sih Gue belum serius banget Buat nyeting Karena Harianya itu gue sibuk ya Jadi gak terlalu mikirin Settingan burung Nah begitu Kemarin abis sakit Tanggal 18 itu Gue datang ke Bekasi 18 bulan Oktober Baru ngerawat sasat Dan ternyata Ketemu tuh Enaknya Dan harianya Untuk saat ini Saatnya memang Jangkirinya banyak ya Harianya itu Kurang lebih 15-15 pagi sore Dan untuk Kerotonya itu Ya Tiga hari sekali lah Ya Saya kasih biasanya Abis lomba Mau lomba Sama di hari Rabu Nah untuk Penjemurannya gimana Untuk penjemurannya Yaitu Dua hari sekali Rutin aja Cuman jemurnya gak lama Pokoknya dua hari sekali Jemurnya sejam Udah gitu aja Misalkan nih Senin gak dijemur Selasa dijemur Rebo istirahat Kemis dijemur Jumat istirahat Sabtu dijemur Nah minggunya Mau lomba Kau bisa ada jemur Gitu Kalo pengembunan gimana bang Pengembunannya ya Cukup Gimana ya Bukan sesempatnya sih ya Seminggu cuman Sekali Dua kali aja sih Kalo sempet Dua kali Kalo gak sempet ya Seminggu sekali aja Bahkan gak ada Embun juga ya Ngaruh Gak Gak apa-apalah ya kan Kalo mandinya itu Baru Kita mandiin Tiga hari sekali Jadi seminggu Ketemu dua kali doang Gitu Kalo misalkan Mandinya itu Emang kebanyakan Mandinya dibuat Malem ya Kalo dia kan Dibuat malem Maksud saya Biar mainnya gak ber cicilan Biar agak ganteng sedikit Ketika burung dilompain itu Burung agak sedikit Nancep gitu Nah yang saya bikin Apa ya Yang bikin saya terkesan itu Tadi pas saat digantangin Itu di beberapa sesi itu Ya materinya Ngalir-ngalir aja Jadi Gimana ya Ada kembangan tersendiri gitu Yang tadinya gue pakein pur biasa Sekarang gue pakein Ke purnya Yang ini nih Karena memang burunya Agak udah galak Gue pakein Gainer control up Pemakaiannya itu Ya normal ya Pokoknya hariannya pake Pur Gainer control up Lalu Pake mundewa Nah mundewanya dipakainya Gimana bang Dipakainya itu Setiap gue ngasih Jangkrik di malam hari Gue suntikin ke Perut si jangkrik Seberapa banyak ya Semelendungnya jangkrik aja Gitu Jangan usah Sampai pecah Kayak gitu Jadi jangkrik 15 malam Gue suntikin di Jangkriknya semua Kalau pagi sih gak pernah Nah karena pagi itu Biasanya gue ganti air minum Gue tetesin di air minumnya Jadi Si G Mundewa ini Gue pakein Rutin ya Rutin pokoknya setiap hari Airnya gue ganti Ditetesin lagi Setiap Pagi gue tetesin 3-5 Tergantung gue ngisi airnya Kalau secepuk penuh airnya Berarti 5 tetes Kalau setengah Cepuk Gue kasih cuman 3 tetes doang Nah yang bikin gue Bener-bener kaget itu tuh Kerja di lapangannya tuh Luar biasa ya Teman-teman Jadi Mutah materi tuh Jadi enak gitu Mainnya gak terlalu Naik turunnya dres Bawain lagunya tuh Di setiap Tembakannya tuh Jelas-jelas gitu Makanya Aduh senang banget Lanjut ya Ke settingan Hamin-hamin nih Sebenernya ini burung Hamin-haminnya gak jauh ya Cuman Dari Hamin 1 aja sih Misalkan gue mau mainin Ini hari apa ya Hari Kamis Nah dari malam Rabu itu Gue naikin jangkrik Kurang lebih 30 Nanti Malam hanya Gue naik Gue jangkrik Yang gue turunin 15 Ke settingan harian Digantinya sama keroto Kerotonya 1 Sendok teh Lanjut ke paginya Jangkrik normal lagi 15 Lalu gue kasih Keroto Se Seujung kuku aja nih Seujung kuku Abis itu Gue Angin-angin Sambil dia makan jangkrik Kalau udah makan tutup lagi Nanti kalau mau berangkat Contoh kita berangkat Jam 3 Gue mandiin tuh Udah dari Juhur ya Udah jam 12 Gue mandiin Biar lapangannya Nggak mandi lagi Nah ini dalam kondisi Gue sih Ini untuk bawa pertama kalinya Jadi Kurang banget begitu tau Gue langsung begitu paham Jadi Si Ini kacar Si pertama Gue ablak dulu Karena gue takut Karena pas di Ketemuin burung itu Di bawah Dia ngejar Ngeruji Ngelantai Sampai Mau nerekam Kayak mau makan burung Nah Jadi Indikasinya Apa ini burung Emosinya kegedean Atau gimana Gitu Jadi gue takut Takutnya nampar-nampar Ketika di Gue gantangin Dan ternyata Gue trek dulu Sampai Sampai mau naik Dan pas begitu naik Di gantangan Alhamdulillah ya Disana Nggak ada yang namanya Nampar Nggak ada yang namanya Turun Apalagi ngejar Ngeruji Nggak ada Pokoknya burung Aman banget Tanpa Ranjau Tanpa Senar-senar Pokoknya Bersih Pokoknya Pokoknya Burungnya rapi Ini jadikanlah Sebagai Perbandingan Tidak untuk Dibanding-bandingkan Cara merawat Kacar Si Melody Nah barangkali teman-teman Ada kesamaan Dengan kacarnya Giras Ataupun Dengan Pangkeringan Nah pangkeringan itu Saya pakai asem Di bawah Asemnya Asem Bali Eh Asem Jawa Asem Jawa Asem Jawa Di bawah Terus amplasnya Di atas Jadi sosoknya Barangkali teman-teman Punya kacar giras Yang memang Hampir Mendekati Boleh diikutin Boleh juga Disimak doang Atau enggak Boleh dijadikan Perbandingan nih Karena Beda orang Beda caranya juga Untuk merawat Yang penting kan Tujuannya kita Sama gitu Contoh misalkan Kita Tertuju ke Angka 10 Nah cara saya itu Dengan Cara 5 tambah 5 Sama dengan 10 Bisa jadi Anda kan Pakai cara perkalian Jadi 5 kali 2 10 Atau enggak Orang lain bisa pakai Cara pembagian Dengan 20 Ibaratnya Dibagi 2 Jadi 10 Nah apapun Perjalanannya Ataupun apapun Penerapannya Yang penting Tujuan kita Sama di angka 10 Nah itu teman-temannya Buat Perbandingan Perbandingan Atara Cara merawat Kacar giras Dari versi saya Dan dari versi kalian Bila mana Ada kecocokan Itu Semuanya gue Udah beberin Semuanya Dari settingan harian Sampai Seleksi lomba Sampai pulang lagi Nah ini burung ini Kalau setiap abis dilombain Pasti mandi Nanti kasih makan Angin-angin Kero dong Udah deh Di rumah gak ada yang Berbunyi-bunyi Nah ini gak ada suara Apapun Dia senyap Jadi burung saya Ketika di rumah itu Fokus Si rahat Diem Jadi gak Gacor-gacor Kayak gitu Nah Ini produk ini Yang saya pakai Di kacarnya Si Melody Dan ini juga Vitaminnya Bundewa Nah oke Gitu aja teman-temannya Buat perbandingan Untuk cara merawat kacer Mungkin segitu aja dulu Nanti perkembangannya Saya akan Kasih tahu Ke teman-teman juga Nah kebetulan Kacer saya yang Panglima itu Sekarang udah ada di Pulau Kalimantan Utara Nanti kalau misalkan Kalian Pengen nonton Panglima Jilah Bisa dicari Di youtuber-youtuber Orang-orang Kalimantan Kalian aja ketemu Ya kan Untuk perkembangan Arjuna Saat ini Kemaraan saya sakit Saya titipin Mabung lagi Jadi ada kemungkinan Sebulan ke depan Saya bakal nampilin lagi Arjuna Oke teman-teman Gitu aja ya Sampai bertemu kembali Di konten-konten saya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Biar gak ketinggalan Berita-berita Ataupun Update-update yang terbaru Biar langsung Kiri-kiri di HP Anda Oke Hadith edin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.